Wey guys, gimana kabarnya? Semoga yang jumlah segala dapat pacar, yang masih kuliah Semoga cepat dapat gelas, dan yang belum makan Jangan lupa makan, dan yang pasti Yang belum subscribe, harus di subscribe Nah, kali ini kita akan mencoba pertamanya dengan budget Kehemat-hematnya Kira-kira habis berapa, langsung Kita guys aja Salam Gacor Guys, kita udah sampai di depan Taman Mini Akhirnya kita udah memutusin buat naik motor Karena kalau naik Busway, kurang lebih bisa sampai Satu jam lebih Wey, 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 wey Tadi kenapa lo lurus? Enggak, gue lantung, lindung What the fuck? Ya, ini berhubung karena Karena ada yang ngantuk Jadi harus ngopi dulu Akhirnya, kalau naik motor itu di belakang Pelan-pelan Kalau gak terjalan Motornya orang baru bajar Siapa? Motornya goyang-goyang, gak tau kenapa Gak tau ngantuk, gue Ajakin ngobrol Motornya ini pan, aneh Baka Aduh Aduh Masuknya 10 ribu ya Tidak tinggal 4 ribu Mbak, mbak, mbak Disini gak ada Taman Jomblo ya Gak ada Taman Jomblo ya Biar gak sendiri nih kesininya Mas, saya lupa bawa STNK Gak apa-apa Gak apa-apa Oh iya, siap 30 ribu Duitnya tinggal 4 ribu Yaudah Guys, kali ini Saya sudah sampai di Taman Mini Akhirnya Saya mau mengunjungin tentang Rumah-rumah adat yang ada disini Di belakang saya ini terdapat rumah Ini rumah Turaja Karena ini hari Minggu Jadi di belakang tuh banyak yang sedang lagi main kesini Ini tempatnya cocok buat keluarga yang pengen liburan kesini Dengan budget yang lumayan murah Kalau mau lebih murah lagi, itu hari biasa Tadi disini rame banget Dan hampir 80% yang main kesini Ada bawa keluarga Ini rumah adat Sulawesi Selatan Tapi saya kurang paham namanya apa Kita masih keliling-keliling di tempat rumah adat Sulawesi Selatan Wow, cincin Tempat di belakang saya ini adalah rumah adat suku Sulawesi Selatan Tapi nama rumahnya sayangnya gak ada namanya guys Kita coba ke yang lain Semoga ada namanya Kita mulai dari rumah adat 1 Ini rumah adat apa namanya Rumah adatnya gak ada namanya Rumah adat 1 Dan rumah adat 2 Jadi kalian bisa masuk kesini Kalau mau lihat rumah adat di Sulawesi Selatan Nah itu bisa masuk ke dalamnya Ini rumah adat yang keempat Jadi kalian Kalau mau tahu suku Sulawesi Selatan Harus kesini Katanya ada pesawat disini Karena saya belum pernah naik pesawat Ayo kita ke pesawat Ayo guys kita ke pesawat Pernasaran Kayak apa pesawatnya Pesawatnya seperti apa Katanya bayar Rp5.000 Gak apa-apa Di dompet saya masih ada duit Rp5.000 Karena tadi masuknya Rp30.000 Udah dibenerin Eh kok dibenerin Maksudnya saya dibayarin sama teman saya guys Oke kita ke pesawat Ya karena saya belum pernah naik pesawat Sama sekali Akhirnya kita mau cobain Kalau boleh masuk Sampai ke tempat duduk pilot Sebenarnya gak usah sampai tempat duduk pilot Sampai ke tempat penumpang aja Udah Udah lega rasanya Gimana nih rasanya Kalau udah keluar ini Saya udah keluar dari Rumah Adat Sulawesi Selatan Tadi Rasanya seperti di Kebayoran Baru guys Ya ayo kita sampai Ke dekat pesawatnya Tapi kenapa Udah tutup Mas tutupnya jam berapa mas Jam 4 Kalau hari biasa Ternyata udah tutup Bukanya sampai jam 4 Terakhir Hari libur dan hari biasa Sama Yaudah Awas Kita ledang nyeberang rel awas Besok kita langsung naik pesawat Beneran aja ya Gak usah Naik pesawat Pesawatan Udah Nih Ivan gue tantang Tanya Ini kan musib transportasi kan Nggak banyak orang-orang ngumpul Tentang Gue tantang Tanya ada transportasi bajai gak Di dalam Dan ini gak dia Nggak Kan lagi baju Asya Oh Yaudah Lu video ini disini ya Ntar beliin kopi Iya besok lah Awal bulan Awal bulan Udah Bismillah Bismillah Gue gak biasa sih Tes mental kayak gini Yaudah lah Gak apa-apa Ini kan museum transportasi Mau lihat bajai ada Pak Bajai merah Bajai merah Bajai merah ada Soalnya saya di Jakarta kan mau lihat Bajai tapi yang merah Udah Yang oren gitu Iya yang oren Aneh gitu Kalau transportasi buat Peng hilang jomblo Ada gak Pak Soalnya saya sendiri Sini Pak Kamu mainan pesawat Tuh Yaudah Pak Makasih ya Pak Bapak-bapaknya baik Ternyata guys Kita nanya Langsung dijawab Dan kita harus Deketin Temen saya yang tadi nanya Oh Awas ada kereta Gimana Kita udah lah Besok langsung naik pesawat Yang asli aja lah Gak apa-apa Sedih Ada katanya Pak Bajai yang warna merah Bajai peng Apa Transportasi penghilang jomblo Gak ada Tapi kamu harus ke sini Bawa Surat kasih tuju Kamu harus baca di sini Selama tujuh kali Dan Bajanya Tanpa bernapas Enggak 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 Kita harus segera pulang Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Ya Pokoknya harus subscribe Dukung channel ini terus Agar kita bisa saling Sharing-sharing See you